Jadi kalau kalian nanam singkong itu jangan terlalu bersih sekali bersih Sekali mau dipanen bersih Itu malah ekosistem tanah ini Oh pernah dengar Indonesia Negara dengan ketuhanan yang Maha Esa Sehingga Tuhan jadi jawaban akan semua persoalan yang gak terjawab Oh begitu Oh pernah dengar Indonesia Negara dengan kemanusiaan yang adil dan beradab Adil kepada yang punya kuasa dan beradab Untuk umbinya lumayan lah Cis Lumayan besar-besar karena dia ini jarang-jarang dia ini Jadi dia itu umbinya malah besar-besar dia karena singkong itu jarang-jarang Karena banyak yang mati kembali seperti yang saya bilang itu yang pernah saya produk Nah ini sengaja saya bikin rumputnya kayak gini nih Cis Ini nih Ini berguna rumput-rumput gini nih Jadi dia rumput-rumput ini menambah bahan organik dalam tanah ini Jadi lahan kita itu gak kaku dia Gak kesukur jadi bahan banyak bahan organik yang Setelahnya nanti kalau kita kena pajak ini Ada gunanya juga dia Nampah bahan organik dalam tanah ini Kemarin padahal saya pupuk sedikit ini singkong ini Cis Tapi lumayan besar-besar dia umbinya Tahun kemarin tuh kacangannya itu tak pajak langsung Oh jadi ini gak bisa bersihin lagi gak bisa pajak itu Tawahnya itu jadi bagus dia Tinggal nanti yang pas pembajakannya itu yang penting rapi dia pajaknya Nah jadi kalau kalian nanam singkong itu jangan terlalu bersih sekali bersih Sekali mau dipanen bersih Gak ada rumput itu malah ekosistem tanah ini Jadi Mikroba-mikroba sama bakteri-bakteri yang Yang baik yang bermanfaat bagi petani itu Mati semua gak berkembang Karena dia gak ada ekosistem Gak ada ekosistem organiknya dia Jadi usahakan jangan terlalu Dibasmi semua rumput-rumput itu biar kelihatan mengkilat gitu bersih Jangan Di tanah ini biar ada Ada ekosistem organiknya Mikroba-mikroba sama bakteri Yang bermanfaat untuk petani itu bisa berkembang juga Jadi seperti itu Cis Yang penting dia itu jangan pas kalian baru nanam itu Kebongkoran atau banyak rumputnya Pas lagi masa-masa perkembangan Perkembangan pertumbuhan singkong itu dari awal itu udah kebongkoran Nah itu gak bagus untuk tanaman singkong karena terganggu dia Yang penting pertamanya itu harus bersihin dulu Nah kalau yang nanti setelah umur 3 bulan itu Dia gak terlalu mengganggu Kalau kulua-kulua macam ini Gak terlalu mengganggu singkong Ya epeknya ya nanti Kelamaan kelihatan epeknya dia Ini gak keren kan dia Ubinya bagus dia 6 bulan udah bagus dulu Karena lahan ini masih umur Bermanfaat organiknya banyak dalam tanah Oke Cis Terus semangat Jadi petani singkong Ayo kita bertani Sampai untuk memberitahu Soal sembah tepangan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.